Rumah di tengah sawah Mbak, Bukit Manik-Mani Motor dua tak Pak Manto meraung-raung melewati jalan menanjak ke arah selatan dari rumah Likdiran. Jalanan semen sepanjang kurang lebih 4 km telah kami lalui. Jalanan berubah menjadi jalanan tanah liat dengan kemiringan yang luar biasa. Beberapa kali, ban belakang motor Pak Manto mengalami slip, hingga aku harus turun dari mendorongnya. Baju semua orang dalam rombongan sudah penuh dengan lumpur, lempung, debu, dan kerikil halus. Entahlah, apakah bajuku nanti masih bisa dicuci atau tidak? Akhirnya, rombongan berhenti di tanah lapang di kaki bukit. Cahaya matahari bersinar dengan cetar kali ini. Terasa hangat dan menyegarkan. Aku turun dari motor, memperhatikan sekitar. Banyak sekali gelaga, rumput liar, dan tanaman perendu yang nampak rimbun. Mulai sini, sampai atas sana tanahnya milik bahkung semua dan... Likdiran menunjuk puncak bukit di depanku. Luas ya, Lik. Aku mangkut-mangkut kagum. Ya, begitu. Nanti kita bakal melewati pohon-pohon dorian milik bahkung. Sayangnya ini lagi gak musim berbuah. Likdiran menjelaskan. Monggo mas, pak, kita jalan. Hati-hati jalannya cukup licin. Habis hujan soalnya. Pak Manto mengejak aku dan Likdiran melanjutkan perjalanan. Perjalanan harus dilanjutkan dengan berjalan kaki. Kali ini, rombongan harus melalui jalan setapak di tengah perkebunan dorian, manggis, dan buah-buahan lainnya. Sindan Matadi tak mampu menembus area perkebunan, karena memang pepohonan di sini sudah sangat besar. Salah satu pohon dorian terlihat memiliki ukuran jumbo. Mungkin saja umur pohon ini lebih tua dariku. Lik, lambahkung kalau ke sini jalan kaki ya. Sendirian gitu, malam-malam. Aku bertanya sambil melangkah mengikuti para pekerja Likdiran yang berjalan di depanku. Iya. Likdiran menjawab singkat. Lah, biasanya tempat semedinya di mana? Aku mulai merasa engap dan ngos-ngosan. Ya, kurang lebih satu kilometer dari sini. Suara Likdiran terdengar tersengal. Sama sepertiku, kelihatannya Likdiran mulai merasa capek dan ngos-ngosan. Aku ternyanyang mendengar jawaban Likdiran. Bahkung Kadir dengan usia setua itu berjalan kaki dari rumah sampai atas bukit dengan jarak tempuh yang jika ditotal lebih dari 5 kilometer dengan kondisi jalan yang sulit seperti ini. Dan bagaimana mungkin dia bisa berjalan di malam hari? Ini di luar pemahaman dan logikaku. Sudah berulang kali kakek satu itu membuatku takjub keheranan. Likdiran memanggilku saat melihatku yang terbengong-bengong. Aku tersadar dan segera menyusul orang-orang sudah cukup jauh di atas sana. Jalan semakin sekin menanjak saja, bahkan terasa seakan sedang memanjat pohon. Ketika melangkah, lutut bergesekan menyentuh dada. Kemiringan mungkin di atas 45 derajat. Likdiran terlihat kesulitan mengatur nafas. Hei hei, bapak-bapak, istirahat dulu ya. Ah. Likdiran berhenti dan duduk di batu besar bawah pohon rambutan. Akhirnya, rumongan berhenti sejenak. Suara burung terdengar bersahut-sahutan dan bergema di kejauhan. Suara yang indah, seandainya semua makhluk hidup dibiarkan berada di habitatnya, termasuk para burung tidak terkurung dalam sangkar. Mungkin, keindahan dan kemerduan kejauannya dapat kita nikmati secara alami seperti yang kurasakan saat ini. Aku mengambil botol air minum di atas selempang kecilku, menangguknya, dan ternyata terasa manis. Manis khas gula aren. Pasti ibu tadi yang mengisi botol air minumku dengan gula aren. Memang di daerah sini, gula aren terkenal berkhasiat sebagai penambah tenaga. Ayo, bapak-bapak, kita lanjut lagi. Likdiran memberi intruksi. Yuk, dan. Likdiran menoleh padaku, aku mengangguk setuju. Rombongan secara teratur berjalan pelan-pelan mengikuti perintah tuannya. Terbesit dalam benakku, gimana nanti cara kita turun? Dengan kondisi jalan yang curang dan licin seperti ini. Setelah beberapa saat, akhirnya rombongan sampai di puncak bukit manik-manik. Ternyata, puncak bukit merupakan tanah lapang yang luas dengan rumput liar pendek-pendek. Ada empat batu hitam besar di setiap sudut bukit. Dan, tepat di tengah-tengah tanah lapang ini terdapat sebuah gubuk terbuat dari kayu jati beratap jerami. Dengan sebuah dipan yang juga terbuat dari kayu jati yang diukir indah. Di sebelahnya, terdapat pohon besar, pohon bunga kantil. Rombongan mendekati gubuk tersebut, terlihat baju mbah kong kadir tergeletak di sana. Baju motif garis-garis ke bawah. Sebuah nampan berisi bunga-bungaan yang sudah mengering nampak juga di dekat baju mbah kong kadir. Ini tempat semakin bah kong ya, Lik. Aki bertanya pada Lik Dirang. Iya. Lik Dirang celingak-celingut mencari sosok mbah kong kadir. Bah kong. Lik Dirang membentuk corong dengan kedua tangannya dan meletakkan di depan mulutnya kemudian berteriak memanggil bah kong kadir. Bah kong. Para pekerja Lik Dirang kompak mengikuti apa yang dilakukan majikannya. Mereka berpencar sambil terus memanggil-manggil bah kong. Sementara aku sedikit merasa khawatir kalau ternyata terjadi hal buruk pada bah kong. Jatuh misalnya, hal itu bisa saja terjadi mengingat lokasi yang seperti ini. Aku beranjak mencoba ikut mencari bah kong kadir. Namun betapa kagetnya aku. Di depanku terlihat gadis yang selama ini ku rindukan. Aku setengah tidak percaya dengan apa yang kulihat. Aku mencubit bahaku dan terasa sakit. Ini bukan mimpi. Ernie terlihat berdiri di sebelah batu besar di salah satu sudut bukit ini. Dia terlihat murung menetapku. Wajah itu wajah yang ku rindukan. Ernie terlihat melambai-lambai ke arahku. Tanpa pikir panjang aku berlari mendekat padanya. Sebenarnya ada sedikit keraguan di hatiku. Namun aku menepisnya. Telian jelas dan nyata dia adalah Ernie. Dia mengenakan pakaian yang sama saat terakhir kali aku bertemu dengannya di bawah tangga parkiran kampus. Ernie terlihat melangkah menjauh. Dia terlihat menapaki jalan yang kulalui tadi. Mungkinkah dia mengajakku turun untuk pulang? Setengah berlari, aku mengikutinya. Er... Ernie! Aku mencoba memanggilnya. Ernie hanya berjarak beberapa meter di depanku. Namun dia gak menjawab, menoleh pun tidak. Ernie terlihat cekatan menuruni jalan setapak yang cukup licin. Sementara aku beberapa kali tersandung dan hampir terjatuh. Ngapain kamu di sini, Er? Hei, kamu marah sama aku. Hei, tunggu aku. Aku sekali lagi mencoba memanggilnya. Namun dia tak menggumbris. Malah jarakku dengannya terlihat semakin jauh. Akhirnya, aku menghentikan langkahku. Aku mulai sadar bahwa yang di depanku bukanlah Ernie. Bagaimana mungkin orang baru bangun dari kuma, tiba-tiba bisa sampai di perbukitan seperti ini? Bulu kudukku berdiri. Aku setengah berjinjit. Berbalik badan hendak kembali ke tempat rombongan di atas bukit tadi. Dan... Sebuah suara yang terdengar lirih memanggilku. Suara yang sama persis dengan suara Ernie. Aku terpaksa menoleh. Sosok tadi terlihat mematung beberapa meter di depanku dengan posisi membelakangiku. Kalau kamu mau tahu yang sebenarnya, ikutlah dengan kudang. Sosok itu berbicara tanpa menoleh padaku. Kemudian, dia terlihat kembali berjalan. Aku berpikir sejenak dan akhirnya memutuskan hal bodoh yang mungkin saja sebuah tindakan tepat. Aku mengikuti sosok itu. Dan... selamat menikmati